Halo Nextor, masih ingat dengan kasus pengembalian uang tabungan siswa di SDN 1 Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon? Ya, kasus ini hingga hari ini terus bergulir. Jumat tanggal 19 Juni 2020, puluhan wali murid merangsek datang ke sekolah guna menuntut pengembalian uang tabungan anak-anak mereka. Namun lagi-lagi kekecewaan para wali murid yang didapatkan karena pihak sekolah belum bisa mengembalikan secara penuh uang tabungan anak-anak mereka. Bahkan, buntut dari masalah ini berujung pada pelaporan polisi. Kepala sekolah sebagai pelapor melaporkan bendahara sekolah dengan inisial W ke Polsek Pabuaran Polres Cirebon. Di sisi lain, baik sekolah maupun wali murid sudah dijanjikan oleh Oknum W bendahara sekolah akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Juni mendatang. Namun, hal itu belum bisa dipastikan kebenarannya mengingat bendahara W saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Jatiseeng I mengatakan bahwa uang tabungan yang belum dibagikan yakni berasal dari kelas 4, 5, dan 6. Sementara untuk kelas 1, 2, dan 3 sudah dibagikan semuanya. Hari itu juga, Jumat siang, Kepala Sekolah didampingi komite, para guru, dan sejumlah wali murid langsung berangkat ke Polsek Pabuaran guna menyampaikan laporan. Adapun jumlah uang yang belum dibagikan yakni sebesar Rp800 juta. Selain menempuh jalur hukum pidana, para pihak terkait juga berencana menempuh jalur perdata guna menuntaskan kasus ini. Mengingat, ada aset yang dimiliki oleh bendahara W seperti rumah, kios, dan kendaraan roda 4 yang masih dimilikinya. Namun, kendalanya saat ini adalah bendahara W tidak diketahui keberadaannya. Agenda rapat rencana pembagian uang tabungan tersebut juga dihadiri oleh Camat Ciledug, Kapolsek Pabuaran, dan Ramil Pabuaran, Kasat Intel Kampol Resa Cirebon, dan puluhan wali murid. Yang diresahkan ini cukup banyak. Kecuali Rp1 miliar punya saya sendiri, mungkin ya sebagian ada saya. Nah, ini kan orang banyak. Hampir 400 ya, Bu. Hampir 400 anak yang dirugikan otomatis diresahkan. Itu. Baik, kalau masing-masing akan menyerahkan aset yang telah berlaku, nanti prosesnya mungkin akan berbesar. Ya, ya itu. Ini siapapun itu petugasnya, ya, itu adalah atas nama sekolah dasar negeri. Seperti itu. Nah, ada pun nanti adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangannya, ya kan, menggunakan uang yang takannya, itu berarti mereka yang menganggung secara pribadi prosesnya. Tapi tetap, sekolah dalam hal ini, tetap dituntut pertanggung jawabannya, maka ada itu sekarang sekolah yang melaporkan. Bagaimanapun kami ini sudah berupaya, Bapak, Ibu, saya ini wakil Bapak dan Ibu. Makanya kami selalu mendamping kemana kepala sekolah. Selalu diikuti. Bising ke pantok anak, kabur. Jika tanggung jawab, cek Bapak Ibu. Saya demi Bapak dan Ibu, tidak tinggal dia selalu mendampingi. Sampirnya gimana, Bu. Sampirnya gimana, Bu. Sampir, berakhir, kami berkumpul di Kecamatan dengan pihak Pak Perusahaan Keamanan dan kami pun langsung menelepon. Nah, diberangkannya. Ternyata mereka pun informasinya sudah mendahuli ke atasannya. Jadi jawaban mereka itu sudah menurut kita sudah menyampaikan ke atasannya. ya, kami hanya dapat uang kurang lebih 180 juta. Itu yang dikatakan uang disimpan di Pantok ternyata yang pertama dibagikan di kelas 1-2, yang kedua yang setahun tadi dibagikan di kelas 3. Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah beserta wali murid dan para guru masih berada di Polsek Pabuara. Demikian tim JabarPublisher.com dan tim JPNX TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.